Halo, perkenalkan nama aku Fatan, aku tinggal di pedesaan dan hidup sederhana. Karena ibuku meninggal saat aku berumur 4 tahun, aku hanya tinggal bersama ayahku yang juga seorang petani. Suatu hari, ayah mengajakku kotak yang tidak terlalu jauh dari desaku. Di sana aku melihat bangunan yang tinggi dan megah terlintas di pedangku, dan dia merancang bangunan ini jenius. Saat aku tanya ayahku yang merancang bangunan seperti itu adalah arsinek, dan saat itu juga aku memutuskan menjadi arsinek adalah kita-kita. Kemudian aku pun berharga dengan lebih suruh. Kemudian semasa SFP aku bantang ke dalam sekolah swasta oleh ayahku. Aku tahu, sekolah itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Agar menghemat uang, aku menemakai sepeda milik pamanku dulu. Aku tahu, ini memang sekolah yang bergensi. Banyak siswa di sana yang belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi tidak sedikit juga siswa di sini yang masuk dikarenakan gengsi, dan tidak jalan dari mereka adalah memulai siswa lain yang berekonomi rendah. Baiklah, kita akan memandai mengenai kita-kita. Dan, apa kita-kita harus kita kembali. Lo mau jadi arsitek? Sekolah aja masih pakai sepeda butut, pakai segala jadi arsitek. Memang benar, jadi arsitek membutuhkan ruang yang tidak sedikit. Aku mengurungkan niatku saja menjadi arsitek. Diriku seakan terpelenggu oleh rasa takut. Aku pun menjadi anak introvert, dan susah didekati. Melihat wajah siswa lain saja, aku tidak mampu. Hal itu pun terus terjadi. Hingga masa SMA. Hingga saat aku melihat Mading. Apakah ini kesempatanku? Menatap wajah siswa lain saja, aku tidak bisa. Bagaimana bisa aku jadi pengurus asis? Apa? Aku menyerah saja. Apakah kamu menyerah untuk menggapai cita-citamu? Jangan pikirkan perkataan orang lain yang menyakitimu. Ubah ketakutanmu menjadi harapan. Jangan pikirkan perkataan orang lain yang menyakitimu. Masuk saja. Perkenalkan, nama saya Fatan. Setelah itu, aku pun diterima menjadi anggota resmi asis. Saat kelas 2, aku pun mendapatkan menjadi ketua asis. Tapi aku hanya menjadi wakil ketua asis. Tapi tak mengapa, karena itu sudah cukup untuk memenuhi syarat beasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!